hai 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 semuanya kembali lagi nih bersama Nur Yadi PSDA di video kali ini kita akan membahas mesin rumput mesin rumput tasko ini ya saya sudah lama menggunakan mesin rumput tasko ini sekitar berapa ya lima tahun ya lima tahun itu cukup lama sekali waktunya cukup lama coba bayangkan lima tahun tapi kondisi mesin rumput ini masih saja awet sampai sekarang saya menggunakannya mesin rumput ini menggunakan bahan bakar dua tak kalian tahu nggak bahan bakar dua tak itu atau mesin dua tak itu seperti apa atau dilihat dari ciri-cirinya misalnya mesin dua tak itu biasanya menggunakan bensin dicampur dengan oli tapi olinya juga bukan oli mesin ada ya khusus oli samping nah ngomong-ngomong masalah oli oli ada dua oli mesin dan oli luatan ke oli mesin mungkin untuk melumasi saja di campur ke bensin dan proses masuk ke ruang bakar di mesin tersebut ya nah itu perbedaan antara mesin mesin dua tak dan mesin patah sebenarnya saya juga belum tahu nih Apakah ada mesin rumput yang empat tak setau saya sepengalaman saya saya belum pernah menemukan suatu mesin rumput yang empat tak yang kemungkinan banyak sih merek merek mesin rumput bukan cuma tasko aja gitu kan entah beberapa merek di luar sana banyak mesin rumput mesin rumput ini sangat berguna sekali ya untuk utamanya itu untuk membabat rumput rumput yang untuk membersihkan rumput yang tumbuh di atas tanah ada juga mesin rumput yang dimodifikasi menjadi alat itu menebang padi ada saya pernah lihat terus mesin rumput yang dimodifikasi jadi mesin penggerak sepeda ada dan lain sebagainya ya manusia itu berkreasi apakah mesin rumput ini cuman bisa memotong rumput aja Oh ternyata tidak bisa dapat digunakan berbagai macam-macam kegunaannya gitu kan terserah kreatifitas manusia imajinasinya keluar ternyata jangan cuma menggunakan mesin rumput itu hanya sebatas membabat rumput saja jadi bisa dimanfaatkan untuk dan lain sebagainya untuk menggerakkan pompa mesin bisa kayaknya nah itu dia beberapa kelebihan dari mesin rumput yang di apa dirubah di modifikasi ya mungkin itu sebatas pengetahuan para teman-teman ya yang ingin tahu mesin rumput mesin rumput itu tujuannya adalah memudahkan kita sebagai petani atau pengolah lahan yang ingin cepat proses memotong rumput supaya cepat selesai pekerjaannya gitu kan salah satunya menggunakan mesin rumput ini selain day itu kita juga dapat mengukur ketinggian rumputnya atau ketep posisi babatnya itu seperti apa mau didempasin atau di setengah cepat misalkan itu bisa gunakannya kita dapat papa memotif memotif potongan rumputnya itu dan jangan lupa silakan subscribe juga ya channelnya jika ada kekurangan saya akan komen mungkin di balas Oh ternyata ini kurangannya gitu kan dalam topik pembahasannya nah ini lihat sebenarnya sih gampang untuk mengoperasikan mesin rumput itu gampang sekali kita jangan teroboh terus santai saja ya jangan sangat jangan terburu-buru menggunakan mesin rumput itu dinikmati aja satu gitu cuman ini kalau untuk pemula badan dan tangan kita terasa pegal-pegal setelah menggunakan mesin rumput ini misalkan kita sedang bekerja nih ya awal belum pernah nyoba di rumput kita kerja pakai mesin rumput setelah pas ental kelar misalkan taruhlah 30 menit tangan kita itu bergetar itu pengalaman saya waktu pertama menggunakan mesin rumput ya mungkin itu efek getaran terus posisi pegangannya ya santai saja santai saja menggunakan mesin rumput jangan sekali-kali ceroboh karena ini kalau kena ada batu atau kerikil yang kena itu mesin rumput ya terutama kena pisaunya dapat menyebabkan kegitanya itu benturan benturannya itu sangat sakit sekali walaupun kita pakai sepatu bot yang dilihat dari video ini tapi tetap aja kekuatan daya lontar batu itu yang kena mesin karena itu karena petaran pisaunya sangat kencang banget dapat mengakibatkan kaki kita mamar dan lebih parah lagi jika pisau mesin rumput itu kena potongan kaca atau blink ataupun botol wuh dapat mengakibatkan luka kena kaki kita ya saya juga pernah kena 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 itu wuh tukar robek pada bagian kaki yaitu mungkin sekedar pengalaman saya ya berhubungan memberitahukan kepada teman-teman jangan ceroboh menggunakan mesin rumput mungkin segitu saja guys untuk video mesin rumput ini ya semoga bermanfaat dan silahkan follow beberapa media sosial di deskripsi saya jika ada ingin ditanyakan silahkan dan sampai jumpa di video selanjutnya guys terima kasih tetap semangat tetap sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati